Jadi seorang ibu itu pastinya berat, apalagi kalau misalnya harus sambil kerja, sambil ngurusin suami, pastilah gitu Kayaknya 24 jam aja tuh kurang, ya kayak sekarang aku nih anak-anak lagi aktif-aktifnya Terus juga harus besarin dua anak, harus besarin dua anak juga yang lagi aktif-aktifnya Terus harus support suami, harus kerja, harus ini, harus itu Nah sering banget tuh kayaknya aku tuh bertanya-tanya, gimana sih harus jadi seorang ibu yang baik dan cukup untuk keluarga Nah rasanya kayaknya bakal seru banget kalau aku belajar sama ibu aku sendiri Jadi di episode kali ini aku bakal ngobrol sama mama aku, mama Rita untuk belajar jadi ibu dari seorang ibu Hai, selamat datang semua Paranois, kembali lagi di Ibu Negara Andara Ngerasain senang, susah, hebohnya jadi ibu di keluarga Andara bareng aku Nagita Slavina Tapi aku yakin kalian juga pasti punya kehebohan, kebahagiaan dan mungkin kesusahannya masing-masing Jadi disini kita tempatnya sharing, tempatnya kita bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi cerita juga Paranois semua gimana kabarnya, semoga semuanya yang denger hari ini, yang nonton hari ini dalam keadaan sehat Lagi baik-baik aja, kalaupun lagi punya masalah semoga sempatnya selesai dengan baik-baik Jadi semoga semuanya selesai cepat dan lancar Nah coba buat kalian semua juga yang pengen tulis-tulis komen atau mungkin mau sharing-sharing juga bisa langsung tulis di kolom di bawah nih Nah, kalau episode sebelumnya aku udah ngobrol sama mertua aku, Mama Ami Episode kali ini aku mau ngobrol sama Mama aku sendiri, Mama Rita Halo Gigi Apa mau nanya apa sih sebenarnya? Mungkin kalau hari ini kita mau ngobrol soal gimana jadi ibu yang baik gitu, ibu yang cukup buat anak-anak Nah kalau Mama sendiri tuh dulu tuh value yang paling Mama tekankan untuk anak-anak tuh apa sih, Mama? Nomor satu tuh agama, kalau buat Mama sama pendidikan Nah buat Mama tuh pendidikan nomor satu tuh kenapa? Karena itu bekel, kalau Mama ngasih wajangan sama anak-anak Apapun yang terjadi kalau kita punya pendidikan, punya wawasan Itu kedepannya akan bisa, insya Allah bisa mandiri Amin Itu kalau Mama Nah terus kalau dulu tuh kesulitan Mama tuh paling-paling kayaknya tuh paling bikin headache tuh Itu tuh pas lagi Gigi sama Caca tuh di umur berapa dan kenapa gitu? Kalau waktu anak-anak kecil sih Mama nggak terlalu repot ya Karena masih dalam pengawasan Tapi begitu sudah mulai SMP, SD kelas 6 sampai SMP Agak repot karena Mama harus benar-benar perhatiin bergaulnya sama siapa Nah sama Mama tuh kan sambil kerja sendiri Jadi makanya Mama tuh bikin kantor tuh ada di sebelah rumah Supaya bisa mantau anak-anak Jadi Mama pikir sambil bekerja, sambil mantau anak-anak Si Mama itu sih sebenarnya Jadi perkembangan anak-anak Mama tuh akan ngikutin terus Biar bisa lihat terus gitu kan Nah terus kalau Mama ngeliat sekarang Rafatar atau Rainsa mungkin kayaknya belum kelihatan ya Apa gitu yang sama gitu kayak Gigi? Rafatar tuh apa gitu? Ya Mama ngeliatnya seperti Mama kayak Rafatar ya bukan Gigi nya Rafatar Rafatar tuh ada yang miripnya tuh apa gitu? Manjanya ya Dia kayak Manja ya? Manja Bukan manja ya Manja sih sebenarnya Cuman kan kalau dia kayak kamu mau kemana Selalu dia nungguin Seperti anak-anak Mama juga Kalau mau tidur harus nyari Mama Terus kalau Mama pergi itu mereka pasti Ngapain sih? Makanya Mama kenapa bikin kantor di rumah Supaya itu juga pasti bawel Jadi pastinya sih kita ke kantor aja Pasti dia nanyain mau tidur, mau belajar, mau apa Maunya sama Mama Kayak Rafatar tuh Mama liatnya kayak gitu Dulu tuh apa sih yang dari Mama yang bisa diambil Apa yang harusnya kayaknya Gigi punya cara sendiri gitu Nah salah satunya mungkin Rafatar tuh punya peraturan-peraturan yang akhirnya Gigi harus persiapkan dia nanti supaya Bisa lebih Bukan hanya mandiri Tapi kan dia harus punya tanggung jawab Akan dirinya sendiri Dan nanti dia akan punya keluarganya sendiri gitu Mama mau tanya juga sih sama Gigi Apa yang bisa kamu ambil dari Dari Mama Waktu Ngejagain kamu Ngasuk kamu Ngedidih kamu Kamu yang bisa kamu ambil dari Mama apa? Karena kan beda sih memang anak cowok sama anak cowok itu beda Ya mungkin salah satunya Agama itu juga penting banget Itu salah satu fondasi Supaya Kalau Gigi ngerasa tuh Kalau kita tuh dari kecil udah Banyak diajarin soal agama Walaupun segimananya Gimana-gimana gitu Tapi punya takut gitu sama yang di atas Jadi itu bisa jadi rem Pengennya tuh Nanti anak-anak tuh Rafata, Rayanza juga Punya rem Walaupun Ya namanya anak laki-laki Kita kan Gak bisa gitu Maksudnya 24 jam jagain gitu Dia akan punya otoritasnya sendiri Gak mungkin juga Kalau diikutin terus kan Gak mungkin dimanjain Nanti dia gak bisa punya tanggung jawab gitu Jadi Belajar gimana caranya Dibekelin dulu sama agama yang Insya Allah tuh yang Yang jadi fondasi gitu Oke Sekarang kamu mau nanya apa lagi sama Mama? Nah kan kalau Kan ya kalau Gigi kan punya anak laki-laki kan Dua gitu Mama kan punya anak perempuan dua Nah salah satu ketakutan Gigi tuh Sebenernya adalah Jadi membanding-bandingkan Atau kayaknya tuh Takutnya salah satu diantara Yang lainnya itu merasa Gigi kok lebih suka sama yang lainnya gitu Atau mungkin Rafatar setelah ada Rayanza Jadinya Ngerasa Gigi sama Rayanza terus Atau nanti Rayanza ngeliat Kok kayaknya Gigi deket banget sama Rafatar gitu Jadi kalau menurut Mama sih ya Mama gak tau ya Dulu Mama ngerasanya juga tidak pernah Membanding-bandingkan Gak pernah lebih sayang satu sama lain tuh Rasanya tuh sama Tapi biasanya Anak selalu merasa begitu Kayak misalnya nih Maaf ya Gigi sama Caca Itu dari Masalah dari kulit aja ya Kadang-kadang Adeknya Caca itu ngerasa Kok gigi lebih putih dari Caca Padahal kan semua orang Kadang-kadang kan memang Kalau ketemu orang kok Ih satunya putih kok satunya ini Padahal kan itu kan bukan mau Mama Memang Memang udah ada Nah dari situ kita kasih pengertian ya Seperti Seperti Mama ngasih tau Oh kalau Mbak Gigi seperti Papa misalnya Caca seperti Mama Itu aja Jadi kita harus balance juga Ngasih tau nya Supaya anak itu gak ngerasa ngiri Tapi itu pun pasti ada Kalau kita lagi perhatian Sama kakaknya Pasti adeknya juga Ngerasa kurang perhatian Kenapa? Kadang-kadang kan Misalnya si kakak ini lagi Melo atau apa Kita lebih perhatiin Nah Adeknya ngerasa Kurang perhatian Padahal sebenarnya Seorang ibu itu Pasti sama Itu kalau Mama Merasanya gitu Tapi gak tau kamu sebagai anak Waktu itu gimana rasanya Nah Mama bertanya lagi Sama kamu Kalau Gigi sih kayaknya Fine-fine aja Karena kan Mama tau gitu Orangnya tuh sebenarnya Ya gitu Nothing tulus aja Jadi kayak Oh ya Ininya begini yaudah Ya gitu Jadi emang lebih banyak Ya udah ianya aja sih Sebenarnya kalau Gigi Tapi kan akhirnya Gigi belajar juga Bahwa ternyata yang Banyak merasa gitu Kan waktu itu caca gitu Yang sampai Kebawa Sampai dia Besar tuh Lumayan tuh Caca gitu Ya seperti Kalau kamu ingat gak Kalau menurut Mama nih Karena Kamu itu kan Anaknya cuek Ya jadi mungkin Kamu bisa nanti Ke anak-anak Kamu juga Karakter anak itu kan Masing-masing beda ya Nah kalau kamu kan cuek nih Misalnya nih Ingat gak kamu waktu Kalau Mama marah Terus misalnya Kamu dikurung nih Sama Mama Caca pasti nangis-nangis kan Mama kasihan Tapi kalau kamu karena cueknya Caca dikurung Dia diem aja Jadi kayak gak ada Membela gitu Nah itu kan Karakternya beda-beda Tapi sebenarnya kan Saling sayang gitu loh Nah kamu juga harus belajar Untuk gimana Karakter anak kita Masing-masing Itu aja sih Kalau Mama sih Mungkin Memang mungkin Mungkin paranois disini Ada yang mau sharing-sharing juga Gimana caranya untuk bisa Jadi ibu yang cukup gitu Apalagi kalau kita punya anak Lebih dari satu gitu Gimana caranya membalance Supaya Supaya anak-anak itu Merasa cukup gitu Kita bisa jadi Ibu yang cukup Mungkin ada tips And trick Dari kalian semua Bisa nanti Tulis di komen Nah selanjutnya nih Mama kan Sebagai Ya bisa dibilang Single parent gitu kan Sendiri gitu Iya Iya kan Nah gimana tuh Mama tuh akhirnya Bisa jadi ibu juga Terus bisa Bisa bertahan Sampai Anak-anak gede Sendirian Gak ada siapa-siapa gitu Maksudnya ibaratnya kan Mama emang gak ada pasangannya Gitu Gak ada Sendiri gitu Gimana tuh Ma Kalau Mama sih Mama jalan di dia Seperti air mengalir Ya tetap usaha Karena Mama tetap harus Membesarkan anak-anak Harus nyekolain anak-anak Harus kasih makan anak-anak Uang jajan Jadi Mama otomatis harus kerja Gimana cara bagi waktunya Ya itu Seperti Mama bilang dari awal Bahwa Mama Pengen Mama ada Di setiap saat Mama ada Dalam kehidupan anak-anak Itu selalu mau mengikutin Perkembangan anak-anak Makanya sambil kerja Mama sambil Ngurus anak-anak Kenapa Makanya Mama libatkan Kamu anak-anak Mama Untuk ikut kegiatan Mama Itu aja sih Kalau Mama sih ya Tetap harus hidup kita Tetap Masa yang Paling Mama ngerasih Kayaknya terpuruk banget Bener-bener At the lowest point Itu kapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!